Partai Hanura menilai langkah sebagian partai non-parlemen yang memprotes kebijakan Komisi Pemilihan Umum terkait metode Gregy and Morgan dalam purifikasi faktual adalah salah alamat. Menurut Ketua Bidang Hukum DPP Partai Hanura, Servasius Manek, posisi KPU tidak salah dan hendaknya partai non-parlemen mendukung KPU mengingat KPU hanya menjalankan produk hukum yang sebelumnya telah berkonsultasi dengan pemerintah dan Komisi 2 DPR. Servasius mencurigai kebijakan ini justru sengaja dibuat oleh partai besar yang lolos parlemen dengan tujuan untuk membatasi keikutsertaan partai non-parlemen di Pemilu 2024. Karena itu kalau ada rekan-rekan partai lain yang memberikan protes kepada KPU menghemat kami, hendaknya kita support KPU untuk membantu kita dalam segala keterbatasan, membantu kita agar bagaimana sama-sama lolos di dalam proses verifikasi administrasi sampai verifikasi faktual. Itu satu. Yang kedua, hendaknya itu menjadi evaluasi kolektif untuk kita menyampaikan kepada pemerintah dan DPR bahwa KPU diduga tersantra oleh kepentingan-kepentingan oligarki kolektif. Ada dugaan ini kan perilaku oligarki kolektif yang ada di partai-partai besar. Nah kalau seperti itu, maka akan membatasi ruang demokrasi. Semangat daripada multi-partai itu kan adalah semangat partisipasi partai sebanyak-banyak ini. Makanya kita mengambil sistem multi-partai dengan lahirnya undang-undang partai politik. Tapi mekanisme untuk membatasinya itu tidak fair. Kenapa? Karena itu dibentukkan oleh partai-partai besar yang ada di parlemen. Sementara kita partai-partai non-parlemen itu di luar. Bagaimana kita bisa terlibat mengatur norma yang diatur di dalam PKPU? Itu kan mereka yang ngatur. Seperti diketahui, metode pengambilan sampel kerejian Morgan untuk verifikasi faktual partai peserta pemilu 2024 berbeda dengan metode pengambilan sampel pada pemilu 2019. Metode kali ini jumlah sampelnya menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Sehingga hal inilah yang dianggap memberatkan partai peserta pemilu non-parlemen. Sekarang kita pikirkan, masalah kualisi itu...